Intro Seperti inilah kegiatan rapat koordinasi PPNS Kasih Trantip dan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Acara yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Madiun dilaksanakan di Tempat Wisata Lembah Wilis Desa Krese, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun, Dhani Yudi Satriawan menjelaskan Maksud dan tujuan acara tersebut ialah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Dengan sasaran para kepala seksi ketenteraman dan ketertiban sewilayah Kabupaten Madiun Supaya lebih optimal dalam hal penanganan masalah peraturan daerah tersebut Dijelaskannya ada poin penting dalam perda yang disampaikan yaitu penambahan dan perubahan dalam tertib bencana Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan fungsi dari Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Selain itu poin yang lainnya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang sangat perlu untuk disampaikan Pihaknya berharap para kasih terantib di masing-masing kecamatan lebih optimal dan maksimal Baik dalam hal penegakan perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Serta mereka lebih aktif dan bergerak melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada Pada prinsipnya begini, yang kami inginkan, maksud kami adalah ujung tombak daripada teman-teman terantib Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya Untuk memberikan pengawasan, pemantauan terhadap tempat-tempat yang diduga Apakah tempat itu sudah berizin atau tidak Tidak ada salahnya teman-teman itu ketika indikasinya merasa itu belum berizin Di sini saya mohon ada senter khusus untuk kita terantib Harus ngumpul siapa, langsung satu orang Kalau dengan kemarin pengalaman ke bisuk itu dilempar ke sana, lempar ke sana, lempar ke sana Itu untuk menyelesaikan masalah di bawah Jadi kita perlu dukungan dan sarang aturan lain pun kita juga kebingungan Maksud dan tujuan dari sosialisasi pada hari ini Kita mensosialisasikan perda nomor 1 2022 Ini terkait perubahan atas perda nomor 4 2017 Berkait dengan tribun teranmas Jadi intinya dengan sasaran teman-teman kasih terantib Se wilayah Kabupaten Madiun Supaya lebih optimal dalam hal penekatan perdaan disebut Bisa dijelaskan poin-poin yang penting dalam perdaan Poin-poinnya salah satunya ada penambahan atau perubahan terkait dengan tertib Salah satunya tertib bencana, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak terkait Kemudian fungsi daripada sekretariat PPNS dan sebagian itu Kemudian poin yang lainnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di permasalahan di masyarakat Nah ini perlu kita sampaikan Harapannya apa setelah sosialisasinya? Harapannya teman-teman khususnya dikasih terantib di kecamatan Ini lebih optimal Lebih optimal dan maksimal dalam hal Baik penekatan perdaan maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentaman masyarakat di wilayah Jadi kita mau informasikan lebih aktif dan bergerak sesuai dengan peraturan yang ada Bisa disampaikan terkait pasal satunya Mungkin bisa disampaikan kembali Salah satu poin yang ada di perda nomor 122 terkait dengan sistem perizinan Jadi segala sesuatu, orang berpumadana ini wajib hukumnya ada izin Salah satunya seperti itu Jadi menegaskan perda nomor 4 2017 Berkait dengan sistem perizinan di Kabupaten Madiun Diharapkan melalui rapat koordinasi dan sosialisasi perda tersebut Mampu meningkatkan kinerja para PPNS Kasih terantib di semua wilayah di Kabupaten Madiun Sehingga dapat terselenggara ketertiban umum dan ketentaman masyarakat yang sangat baik Tim Liputan, JTV Madiun